Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pil. Mari kita dengarkan renungan pagi hari ini dengan judul Kondisi Pertumbuhan Orang Kristen. Ayat inti diambil dari Filipi 1 ayat 9 down 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Dimana ada kehidupan, disitu pasti ada pertumbuhan dan hasil. Tapi kalau kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, kehidupan rohani kita akan menjadi kerdil, lemah, dan tidak berbuah. Hanya dengan bertumbuh dan menghasilkan buah, kita bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Seperti yang Yesus katakan, Bapakku akan dipermuliakan jika kamu menghasilkan banyak buah. Yohanes 15 ayat 8. Untuk bisa berbuah banyak, kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan untuk bertumbuh. Setiap orang sebenarnya bisa memiliki karakter yang murni dan mulia. Namun, banyak yang tidak benar-benar menginginkan karakter seperti itu. Mereka tidak mau melepaskan keburukan supaya bisa mendapatkan kebaikan. Mereka tidak memahami berkat-berkat yang bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan. Akibatnya, mereka tidak bisa bertumbuh. Salah satu cara Tuhan untuk membantu kita bertumbuh adalah dengan memberi kepada orang lain. Orang Kristen akan menjadi lebih kuat ketika mereka membantu menguatkan orang lain. Dalam Amsal 11 ayat 25 tertulis, Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini bukan hanya sekedar janji, tapi hukum Tuhan. Dengan menjalankan hukum ini, kebaikan yang kita berikan akan kembali kepada kita seperti air yang selalu kembali ke sumbernya. Inilah rahasia pertumbuhan rohani. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman, Dia akan menerima kita dan memberi kita kekuatan untuk mencapai kesempurnaan. Jika kita berhati-hati dalam setiap perkataan dan tindakan agar tidak mencemarkan nama Tuhan. Dan jika kita memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan, Kita akan bertumbuh menjadi pria dan wanita yang matang dalam Kristus. Sebagai orang Kristen, apakah kita sudah menampilkan Kristus dalam hidup kita? Apakah kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk memiliki tubuh yang kuat, Pikiran yang tajam, kemauan yang kokoh untuk melawan kejahatan dan membela kebenaran? Apakah kita sudah menaklukkan keinginan diri sendiri? Apakah kita sudah bertumbuh menjadi pria dan wanita yang matang dalam Kristus? Siap untuk menghadapi tantangan sebagai prajurit salib yang setia? Demikian, renungan pagi kita hari ini. Selamat beraktifitas, Tuhan Yesus memberkati.